Halo boys and girls, kita kembali lagi di Bisa Jawab Dimana Billy dan Sally kita akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa jawab pertanyaan kalian Kali ini kita akan membahas tentang After the Wedding Banyak orang yang menerka-nerka Sebenernya apa sih yang terjadi setelah menikah? Nah, saksikan episode kali ini agar kita semua sama-sama bisa belajar Apa sih yang sebenernya terjadi setelah menikah? Here we go Ya Jawabannya iya, iya betul Kayaknya udah hukum alam gak sih? Kalau kita, sewaktu kita mengenal orang di awal Kan kita memiliki cara pandang tertentu tentang orang tersebut Kayak pas saya kenal Sally, saya melihat Sally itu seperti ini Tetapi dengan berjalannya waktu, saya kan semakin kenal Sally Maka sudut pandang saya, cara saya memandang Sally Apa yang saya tahu tentang Sally, mulai berubah Nah, karena ada perubahan tersebut, maka ada perubahan attitude juga ya Antara saya ke Sally gitu Dalam saya, dari sikap-sikap saya, cara saya treat dia, cara saya ngomong sama dia Karena udah kenal gitu kan Jadi, it's kind of normal sih Gitu ya Ya, romantis bisa menurun Tapi kan selagi yang penting kognitmen sama ya Rasa romantis itu bisa dibangun terus Bisa dibangun dengan effort lah Jadi bisa muncul lagi Kalau aku, dua hal sih yang penting Satu, menjatuhalkan cutie Menjatuhalkan cutie Cutie, quality time Karena kalau kita nggak jadualin, kadang punya anak Banyak urusan, banyak kerjaan Nggak ada waktu yang kita bisa spend berdua gitu Jadi menjatuhalkan itu penting Kedua adalah kita perlu memelihara diri dengan baik Ya, freshen things up lah ya Maksudnya, pastikan kita pakai baju yang baik gitu ya Rambut rapi, nggak belepotan, rambut juga nggak dikramas gitu ya Terus, nggak pernah olahraga Jadi, badan juga sedikit lumayan beleber-beleber gitu Saya ngomong ke diri saya sendiri juga gitu Jadi, cutie dan maintenance penting sih Kalau Sally, itu sih udah Itu sama Maksudnya, apa yang lebih nikmat gimana? Unikah lebih nikmat, Sally Kalau, kalau pernikahan kita jalani dengan tepat Harusnya itu adalah hal yang paling nikmat Yang seorang manusia bisa alami dalam kehidupannya Nggak, ini pertanyaannya Kenapa kok orang ini bisa ngomong pacaran bisa nikmat? Apa-ngapain kamu? Nggak, gini loh Pacaran itu bukan waktunya untuk kita nikmat-nikmat sih Justru kita harus saling bertanya Menggali Memastikan apakah orang ini sebenarnya calon yang baik atau nggak buat kita Itu tujuannya pacaran Bukan nikmat-nikmatan Itu mah, menikah Tapi, percaya lagi nih Kalau kita menjalani pernikahan dengan tepat Pasti itu adalah sesuatu yang paling nikmat Yang insan manusia bisa alami Pertama Jangan membandingkan pasangan kita dengan orang-orang di luar sana Kalau kita bandingin pasangan kita dengan orang-orang di luar sana Nggak akan ada habisnya Selalu ada yang lebih bagus Selalu ada yang lebih keren Ada yang lebih muda Ada yang lebih tinggi Ada yang lebih kurus Ada yang lebih cantik pasti Selalu Sadari kalau pasangan kita Sally is the chosen one for me Dua sudah menjadi satu Dia adalah yang terbaik buat saya Mungkin nggak sempurna Tetapi kehadiran Sally telah membuat saya seperti hari ini Itu satu ya Jangan membandingkan diri Yang kedua Kelilingi diri kita dengan pasangan-pasangan yang dewasa Dewasa secara rohani Dewasa secara pernikahan Yang memiliki pernikahan yang sehat Bukannya pasangan-pasangan yang pernikahan yang nggak pernah ada masalah Enggak Tetapi Dimana ada masalah mereka menang Dimana ada ketidakcocokan Mereka coba mencari solusi dan lain sebagainya Orang-orang yang bisa menang Melalui tantangan-tantangan Challenges-challenges yang ada dalam pernikahan Orang-orang Kabel-kabel seperti itulah yang Kita perlu Mendekatkan diri Agar kita bisa saling menginfluence Saling membantu Saling support Yang ketiga Kita perlu Membangun pernikahan kita di atas Tuhan Jadi sewaktu saya mengasihi Sally Itu saya nggak hanya Melakukannya untuk Sally Tetapi saya melakukannya juga untuk Tuhan Itu adalah mandat yang Tuhan berikan Itu adalah tanggung jawab saya Prioritas Terutama Yaitu Mengasihi Sally Kenapa? Karena saya ingin memuliakan Tuhan Lewat pernikahan kita Yang keempat Nah ini sebenarnya yang paling penting Adalah Jaga romance Jadi selalu pastikan Romance itu selalu ada Kalau menikah mungkin udah beberapa tahun It's okay Nggak apa-apa Make time Jadwalin Do something about it Olahraga kek Booking restoran kek Jalan-jalan kek Titip anak di Mertua Atau di rumah orang tua Atau di rumah temen Atau do whatever you can Agar Sebagai suami istri bisa Punya waktu berdua Oke Empat hal Satu Jangan membandingkan Jangan membandingkan pasanganmu sama orang lain Kedua Kedua Kelilingi dirimu dengan pasangan-pasangan yang yahut Ketiga Bangun pernikahan kalian di dalam Tuhan Keempat Jaga Romantisme Di dalam pernikahan Itu dia Obrolan Mengenai After the wedding Sekarang kita tahu Bahwa setelah menikah Banyak hal berubah Tetapi kita bisa melakukan penyesuaian Kalau kita Mau merendahkan hati Kalau kita mau berkomunikasi dengan baik Dan Nggak mementingkan diri sendiri Kita Pastikan Kedua belah pihak Bisa menikmati Dan Saya Adalah saksi hidup Kalau Pernikahan itu Semakin tahun itu Harusnya semakin yahut Semakin mantap Bener nggak Betul Amin Anyway Thank you semuanya Udah ngedengerin Kalau ada komen Ada ide Langsung aja taruh di Kolom komen di bawah Jangan lupa Like And subscribe Kita ketemu lagi Di video berikutnya Muah Goodbye